Nabi Ibrahim AS ketika dia itu sudah berada di dalam gubaran api, kobaran api yang begitu dahsyat maka di saat itulah yang terasa dalam dirinya itu ada api yang akan membakar panas rasanya membinasakan tetapi disitu karena dia itu merasa bahwasanya ada yang akan binasakan dia langsung ingat beratawakal nah maka yang membinasakan itu membinasakan itu api dia mikir bagaimana supaya kita selamat daripada api usaha, bagaimana itu, lari gak mungkin lagi, lari menjauh, gak mungkin lagi menjauh, karena kita karena beliau sekarang berada di tengah di pusat api itu sehingga di saat itulah kemudian usaha, usaha, usaha yang ada dalam benaknya itu, gak mungkin lagi maka di saat itulah timbul rasa tawakal pada Allah jadi artinya apa sama sekali tidak bisa kita gambarkan sebuah tawakal itu tanpa rasa tawakal itu kemudian tanpa ada sebab itu gak mungkin jadi jangan sampai kita katakan bahwasanya kita tawakal pada Allah tidak usah kita itu melakukan sebab salah itu karena tawakal itu akan terasa setelah kita itu sudah melakukan sebab atau memikirkan sebab baru kita akan terasa tawakal itu jadi sama sekali tidak bertentangan dengan bertawakal jadi artinya bukan semua orang yang bertawakal itu berarti harus pimaqom itajarut magom itajarut itu adalah sesuatu makom ya daripada makom para wali Allah yang mereka itu tidak berusaha tidak berupaya tapi mereka itu masyarakat dirinya daripada Allah SWT itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada hamba hambanya tertentu dan itu di dalam makom syariah itu bukan termasuk makom syariah tapi makom hakiqah artinya apa yang semacam ini gak boleh kita jalani